Hai semuanya apa kabar, welcome to my channel ya Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah ramalan mengenai pekerjaan dan keuangan untuk jodoh gemini ya Sun, Moon, dan Rising untuk peride bulan September 2020. Reading kali ini akan difokuskan ke dalam pekerjaan dan keuangan jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini Jadi tema kalian untuk bulan September 2020 nanti adalah kartu A Knight of Swords Oke, jadi artinya di sepanjang bulan September nanti beberapa dari kamu akan berpikir dengan sangat cepat sekali, sangat cepat sekali dalam berpikir, bertindak, dan bereaksi. Di sini kalian akan sangat terburu-buru, terburu-buru untuk melangkah maju ke depan ke arah yang lebih baik lagi dalam segi pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin di sini beberapa dari kamu akan terburu-buru sekali untuk pindah kerja resign dari sebuah pekerjaan bagian lain mungkin agak sedikit tergesa-gesa ketika ingin melakukan perubahan di tempat kerja, perubahan dalam keuangan, dan sebagainya ya, jadi intinya beberapa di sini kalian akan terlalu cepat terlalu cepat dan sangat terburu-buru. Jadi disarankan sekali untuk berhati-hati ya, ketika ingin melakukan keputusan penting. Silahkan kalian pertimbangkan pro dan kontranya jangan terburu-buru. Soalnya kalau terburu-buru mungkin keputusan yang akan kamu ambil bisa jadi kurang tepat. Ya, di sini kalian perlu untuk melakukan perencanaan yang lebih matang dan mendetail. Lakukan pertimbangan yang cukup mendalam sebelum dilakukan. Ya, pertimbangan pro dan kontranya mengenai keputusan pekerjaan dan keuangan yang ingin kalian lakukan dalam bulan September nanti. Ya, terus di bawahnya ada kartu desan. Kartu desan melambangkan sebuah kejelasan. Jadi artinya dalam bulan September semua akan terlihat dengan lebih jelas. Di sini kalian akan bisa melihat dengan lebih jelas sumber permasalahan yang sedang kamu hadapi, terutama dalam segi pekerjaan dan keuangan. Sehingga nantinya di sini kalian akan terlalu cepat dalam beraksi. Ya, cepat dalam berpikir, cepat dalam beraksi, cepat dalam mengambil keputusan setelah mendapatkan kejelasan. Ya, kejelasan dalam bulan September. Oke, terus bagi yang lain dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan kalian akan sangat terburu-buru. Ingin memberikan kejelasan dan keterangan kepada orang lain. Misalnya mungkin lagi ingin memberikan kejelasan kepada teman di kantor, kepada bos, atasan, dan sebagainya. Ya, di sini kalian akan memberikan, ingin memberikan keterangan dan penjelasan kepada mereka. Dan kamu akan melakukannya dengan sangat cepat sekali. Ya, jadi disarangkan sekali untuk berhati-hati ya ketika berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, terus di bawahnya ada kartu 3 cawan dan kartu 7 cawan. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini baru saja merasa bingung sekali pikirannya. Bingung ketika menghadapi kondisi pekerjaan dan keuangan. Di sini kalian merasa bingung sekali dikarenakan faktor ketidakjelasan yang sudah kamu hadapi belakangan ini. Ya, ketidakjelasan mengenai kondisi pekerjaan, mengenai gaji misalnya, bagian lain mungkin kejelasan mengenai keuangan, ketidakjelasan dalam soal keuangan, dan sebagainya. Sehingga dengan kartu 3 cawan mungkin kalian telah berdiskusi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Ya, ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini. Ya, jadi sarangkan sekali untuk berpikir yang positif. Oke, terus di sini kita mulai dengan 3 kartu ya. 3 kartu di atas merupakan energi kamu di awal bulan 10 hari pertama, terus pertengahan bulan 10 hari kedua, dan akhir bulan 10 hari ketiga. Oke, jadi untuk yang di awal bulan, di sini ada kartu judgment, 4 tongkat, dan kartu 2 cawan. Dengan kartu judgment di awal bulan 10 hari pertama, beberapa dari kamu akan membuat keputusan yang sangat tepat, yang terutama berhubungan dengan kondisi pekerjaan dan keuangan. Di sini kalian perlu untuk mempertimbangkan semuanya terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan. Soalnya dengan kartu judgment kalian akan mensortir semua keputusan, semua pilihan tersebut sebelum diambil. Ya, ada sebuah keputusan tepat yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kondisi pekerjaan dan keuangan. Misalnya, mungkin di sini kalian akan membuat keputusan yang tepat untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru, keputusan tepat untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang di kantor. Ya, keputusan tepat untuk memperbaiki keuangan dan sebagainya. Ada sebuah keputusan tepat yang akan kamu ambil dan dengan kartu empat tongkat di sebelahnya, mungkin di sini kalian akan merasa mantap sekali, merasa kokoh. Di sini kalian akan merasa lebih mantap pikirannya untuk melakukan keputusan tersebut. Soalnya kartu ini melambangkan fondasi yang sangat kokoh sekali. Jadi pikiran kalian akan merasa kokoh sekali ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan di awal bulan. Dan jangan lupa, dengan kartu dua cawan di sebelahnya, di sini kalian perlu untuk berbicara dengan orang lain terlebih dahulu, terutama dengan orang-orang yang paling dekat. Diskusikan saja dengan mereka ketika ingin mengambil keputusan penting di awal bulan. Terus bagi yang lain, dengan kartu dua cawan mungkin beberapa dari kamu akan memberikan sebuah keputusan kepada seseorang, terutama dengan orang-orang di kantor. Soalnya tema kalian juga kartunya Night of Swords tadi. Di sini kalian lagi ingin berreaksi dengan sangat cepat. Dan di bawahnya ada kartu keputusan. Ada sebuah kejelasan yang ingin kamu berikan. Keterangan dan kejelasan kepada seseorang dan kamu akan melakukannya dengan sangat cepat sekali. Mungkin kepada orang-orang di tempat kerja dengan kartu dua cawan tadi. Jadi perlu untuk berhati-hati ketika berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Terus energi kalian di pertengahan bulan adalah kartu dua pedang, Ace of Pentacles dan kartu Night of Cups. Dengan kartu dua pedang, beberapa dari kamu di pertengahan bulan mungkin akan kekurangan informasi yang nantinya akan membuat kamu merasa bingung sekali di sini. Merasa seolah-olah berada di sebuah persimpangan jalan. Di sini kalian akan merasa bimbang dan ragu, terutama ketika harus mengambil keputusan yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan dan keuangan. Dengan kartu Ace of Pentacles ini. Di sini kalian masih kekurangan informasi langkah keputusan seperti apa yang harus diambil untuk memperbaiki kondisi pekerjaan dan keuangan di pertengahan bulan. Sehingga dengan kartu Night of Cups, mungkin di sini kalian masih menantikan sebuah berita positif di pertengahan bulan. Jadi bagi kamu yang sedang menantikan pekerjaan yang baru, mungkin kabar tersebut belum bisa kamu dapatkan di pertengahan bulan. Soalnya dengan kartu dua pedang di sini kalian masih kekurangan informasi yang nantinya akan membuat hati kamu merasa bingung sekali. Merasa bimbang dan ragu. Dikarenakan ada sebuah berita positif yang sedang kamu nantikan di pertengahan bulan. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Terus energi kalian di akhir bulan adalah kartu sembilan cawan, tiga pedang, dan kartu death. Dengan kartu sembilan cawan, mungkin di akhir bulan beberapa dari kamu akan tiba-tiba memiliki sebuah harapan dan keinginan yang baru. Ini bisa berupa apa saja. Misalnya mungkin lagi memiliki keinginan untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru, keinginan untuk menyelesaikan sebuah konflik di tempat kerja, keinginan untuk bertukar pikiran dengan orang-orang, terutama dengan bos dan atasal misalnya, dan sebagainya. Ada sebuah harapan dan keinginan baru yang akan kalian miliki. Akan tetapi, dengan kartu tiga pedang di sebelahnya, mungkin di sini kalian akan merasa sedikit frustasi. Frustasi dan kecewa. Apakah keinginan tersebut bisa tercapai apa enggak? Di sini kalian mungkin akan mengalami rasa frustasi yang berlebihan ketika ingin mewujudkan keinginan baru tersebut di akhir bulan. Sehingga, dengan kartu death di sampingnya, mungkin di akhir bulan nanti, di sini kalian akan mencoba melakukan sebuah perubahan penting. Perubahan dalam hidup kamu. Terutama yang berhubungan dalam segi pekerjaan dan keuangan. Perubahan ke arah yang lebih baik lagi tentunya. dikarenakan, di sini kalian merasa frustasi. Mungkin dikarenakan beberapa dari kamu masih merasa frustasi ketika menantikan sebuah pekerjaan yang baru misalnya di akhir bulan. Sehingga dengan kartu night of swatch sebagai tema utama, di sini kalian akan cepat sekali bereaksi. Cepat dalam berpikir, cepat dalam mengambil keputusan. Namun, agak sedikit terburu-buru dan tergesa-gesa dengan kartu ini. Jadi, silakan kalian pertimbangkan semuanya ketika ingin mengambil sebuah pilihan dan keputusan penting. Diskusikan saja dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu di awal bulan. Dengan kartu dua pedang, mungkin di sini kalian masih kekurangan informasi di pertengahan bulan. Di akhir bulan mungkin ada sebuah bentuk kekecewaan kecil. Rasa frustasi yang masih akan kamu hadapi ketika ingin mewujudkan keinginan kamu. Keinginan dan harapan kamu di akhir bulan nanti. Jadi, perlu untuk lebih berpikiran positif dan selalu bersabar. Hadapi semuanya dengan sabar. Jangan tergesa-gesa. Dan jangan lupa untuk selalu berpikir yang positif. Segitu saja dulu ya, teman-teman. Semoga reading kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk tribesmen n cliffh safe. selamat menikmati